Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu semua sepakat Tapi kemudian Muncullah Ahlul Ahwah Orang-orang yang istilahnya Dipenuhi dengan Hawa nafsu Dan mengedepankan Akalnya Mendahulukan akalnya Daripada nas-nas Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Muncullah orang-orang Ahlul Ahwah ini Bid'ah yang pertama kali Bid'ah pertama kali Yang terang-terangan Itu apa coba Ya ini mungkin terlepas dari Perbedaan ya Bid'ah yang pertama kali muncul Pertama kali Bid'ah yang secara terang-terangan Itu datang kepada Ibn Umar Tanya tentang Orang yang mengingkari Takdir Makanya kemudian Ibn Umar itu Meriwayatkan Hadis yang terkenal Di sofi' Apa namanya Arba'in Nawawi itu Mal'iman Eh mal'islam Mal'iman Mal'ihsan kan itu Kemudian diriwayatkanlah Hadis tersebut Untuk membantah Hadis itu sebenarnya Ditanyakan kepada Ibn Umar Untuk membantah orang yang mengingkari Tingkar takdir Orang-orang kodariyah Yang mengingkari takdir Maka setelah itulah Banyak ulama Yang menyebukkan dirinya Untuk menyusun Buku-buku Untuk membantah Pemikiran-pemikiran Ahlul Ahwah tadi Seperti kodariyah Kemudian jahmiyah Jahmiyah itu Yang mengingkari Sifat-sifat Allah Ini Apa namanya Istilahnya ya Pokok Penyimpangan Dalam islam Kan itu Virkoh-virkoh Dular Kan itu Pokok penyimpangan Dalam virkoh-virkoh Sesat Kan itu Yang muncul Di tengah Umat islam Kan itu Nomor satu ya Kodariyah Kan itu Kemudian Jahmiyah Kan itu Kemudian kalau virkoh-virkoh Yang lainnya Seperti Khawarij Dan siah Kan itu Itu virkoh-virkoh Yang paling Istilahnya Paling Pokok Kesalahannya Paling fatal Kan itu Di dalam islam Ya kita langsung Ke nas itu Syarah Ibnu Afil Is Al-Hanabi Sesungguhnya Sudah Sejak dahulu Ilmu Usuluddin itu Adalah Ilmu Yang Paling Mulia Ilmu Usuluddin Adalah Ilmu Yang Paling Mulia Usuluddin Itu Akidah Ilmu Akidah Adalah Ilmu Yang Paling Mulia Sebab apa Kemuliaan Sebuah ilmu Itu Terdapat Pada Syarah Syarah Ma'lum Kemuliaan Yang Diketahui Kemuliaan Yang Kita Pelajar Sesuatu Yang Terkandung Di dalam Ilmu Tersebut Ilmu Usuluddin Apa Coba Kemuliaan Ilmu Suluddin Kenapa Ilmu Suluddin Mulia Karena Yang Dibahas Di dalam Ilmu Suluddin Sesuatu Yang Ma'lum Sangat Kita Ketahui Kemulia Sangat Kita Ketahui Seperti Apa Contohnya Membahas Apa Tentang Allah Azza Wajar Rububiyah Allah Azza Wajar Asma Wasifat Allah Azza Wajar Amalan Amalan Allah Azza Wajar Itu Yang Dimaksud Kan It Syarah Ilm Bisharah Ma'lum Kemuliaan Ilmu Terletak Pada Terdapat Pada Kemuliaan Yang Diketahui Kan Itu Atau Yang Dipelajari Kalau Yang Dipelajari Itu Sangat Mulia Maka Ilmu Itu Semakin Mulia Gitu Maksudnya Karena Kita Yang Karena Yang Kita Pelajari Ini Adalah Mengenal Allah Maka Menjadikan Ilmu Ini Ilmu Usuludin Itu Menjadi Ilmu Yang Sangat Mulia Karena Yang Kita Kaji Adalah Mengenal Rasulullah Maka Menjadikan Menjadikan Ilmu Ini Bismillah Daruk Maka Tidak Baha Baha Tidak Baha 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bahkan ulama-ulama hadis mencantumkan fikir ibadah itu termasuk di dalam pembahasan pertama ulama-ulama hadis seperti Imam Abu Dawud. Terima kasih telah menonton. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu mendahulukan perkara iman dulu, akidah dulu. Karena kitabnya memang kalau Imam Bukhari, Muslim itu kitabnya tentang al-jami, membahas tentang hadis-hadis secara mujmal, menyeluruhkan. Semua ajaran Islam, jadi kitab Bukhari itu disebutnya al-jami, sahih Muslim itu disebutnya al-jami, tapi kalau kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidhi, Nasai, itu enggak disebut al-jami. Karena itu fokusnya membahas tentang ahkam kan itu, kitab seperti Sunan Abu Dawud dan lain-lain itu pun di Sunan Abu Dawud nomor satu tetap fikir ibadah kan itu. Tapi kalau kitab masukkan dalam konteks pembicaraan ini kan itu, mana yang lebih mulia? Ilmu Usuluddin, ilmu mengenal Allah, atau ilmu fikir ibadah, mengenal tata cara sholat, mengenal rukun sholat. Mana yang lebih utama? Mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi kan itu, bukan berarti kita merendahkan ilmu fikir kan itu, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kita merendahkan ilmu yang lainnya, seperti tazkiyatun nufus kan itu. Islam itu kan kalau kita bagi fokus keilmuan kan itu, itu kan ada tiga ya kan itu. Akidah kan itu, kemudian fikir kan itu, ahkam kan itu, atau yang terakhir itu akhlak kan itu. Tau tazkiyatun nufus kan itu, permasalahan batin kan itu. Dari ketiga ini kan itu, dari ketiga ini, kalau seandainya dalam pengajian penerapan ya, dari konteks pembicaraan kita, seandainya kita menganggap ilmu Usuluddin itu ilmu yang paling mulia kan itu, bukan berarti terus kita gak ngaji tentang fikir kan itu. Bukan berarti kita terus gak ngaji tazkiyatun nufus kan itu. Tetap ngaji akidah kan itu, tetapi porsinya lebih banyak membahas akidah kan itu. Kemudian tetap mengkaji fikir kan itu. Tapi porsinya mungkin lebih sedikit dari pembahasan akidah kan itu. Dan juga tetap mengkaji akhlak atau tazkiyatun nufus kan itu. Tapi porsinya tidak melebihi dari pembahasan akidah. Intinya pembahasan yang paling utama, yang porsinya harus lebih banyak, dengan lebih tekankan, dengan lebih sibukkan, itu adalah pembahasan mengenal Allah Azza wa Jalilam. Ini bukan bermaksud ngapek-ngapik akidah. Bukan bermaksud bapak jenilah. Apa namanya, memuji berlebih-lebihan akidah. Tapi ini memang perkataan banyak sekali oleh ulama-ulama kan itu. Ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu usuluddin. Mengenal Allah Azza wa Jalilam. Wahuwa al-fikhu al-akbar. Ilmu usuluddin itu juga disebut fikir akbar. Fikir yang paling besar. Fikir yang paling utama. Maksudnya gitu. Binis bah ilafik hil furuk. Itu kalau dibandingkan, perbandingkan kepada fikir furuk. Ilmu usuluddin itu disebut juga ilmu akidah. Ilmu akidah itu disebut juga fikir akbar. Sampai sini kita, yang kita dapat kan itu. Istilah ilmu usuluddin diantaranya adalah ada ilmu usuluddin. Kemudian disebut juga akidah. Juga disebut fikir akbar. Itu kalau dibandingkan kepada fikir furuk. Fikir furuk itu apa? Tadi fikir furuk itu ya fikir ibadah. Kemudian setelah fikir ibadah apa? Fikir muamalah. Setelah fikir muamalah apa? Ada fikir nikah, fikir talak. Talak, tolak kan itu. Ada fikir khulu' kan itu. Atau digabungkan sekarang itu ada pembahasan khusus. Istilah baru dalam pembahasan itu. Masalah-masalah kekeluargaan. Itu namanya ahwalus syahsyiah. Fikir yang membahas tentang permasalahan keluarga itu disebut ahwal syahsyiah. Kadang kalau jendengan mau ngambil kuliah. Kalau di Indonesia itu ada fakultas, ada kuliah namanya ahwal syahsyiah. Dipisahkan dari syariah islamiah. Tapi kalau di timur tengah, di al-Azhar kan itu. Ahwal syahsyiah itu masuk dalam pembahasan dalam kuliah syariah islamiah. Karena itu cabang dari hukum islam. Usuluddin itu disebut fikir akbar. Fikir yang paling utama. Maksudnya gitu. Maksudnya lebih utama jika dibandingkan kepada fikir furuk. Fikir furuk itu apa? Ya fikir itu. Fikir sholat. Fikir ibadah itu. Fikir ibadah. Fikir toharo. Fikir sholat kan itu. Kemudian fikir zakat, fikir puasa kan itu. Tata cara sholat, tata cara rukun sholat. Semua itu, itu fikir furuk kan itu. Itu semua fikir furuk. Fikir mu'amalat. Jual beli kan itu. Jual beli kan itu. Khiar kan itu. Itu semua fikir mu'amalat kan itu. Kemudian fikir nikah kan itu. Tadi ahwal syasiyah itu semua fikir furuk kan itu. Kemudian fikir jinayat kan itu. Kemudian ahkam al-hudud kan itu. Fikir al-hudud kan itu. Itu semua adalah fikir furuk. Walihada. Oleh karena itu sama al-imam Abu Hanifah. Rahmatullahi alaih. Imam Abu Hanifah menamai. Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah. Semoga dirahmati Allah selalu. Beliau menamai. Makolahu wajamahu fi awrokin min usuluddin. Dia menamai catatan-catatannya yang membahas tentang ilmu usuluddin. Dia namai dengan sebutan fikir akbar. Jadi disini kita paham kan itu. Di antara apa namanya. Burunya. Atau istilahnya rujukan. Termasuk rujukan utama umat islam kan itu. Dalam mempelajari akidah. Itu ya Abu Hanifah kan itu. Kemudian termasuk rujukan utama kita. Ketika untuk mengkaji akidah. Itu adalah. Ini namanya kitab. Ada namanya kitab. Namanya Bikih Akbar. Karangan Abu Hanifah. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk mengkajinya kan itu. Karena. Usul Abu Hanifah itu berseberangan dengan akidah. Banyak. Ada hal-hal yang berseberangan dengan akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti contohnya adalah masalah. Iman itu adalah tasdikkan itu. Tasdik bil kolobkan itu. Imam Abu Hanifah itu termasuk madhab imam Abu Hanifah. Mengatakan usul iman atau iman. Iman itu yang iman yang asas itu. Hanya sebatas. Kolob. Fil kolob kan itu. Dan itu bertentangan dengan. Yang dirojihkan. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kan itu. Usul iman. Atau iman yang kita yakini kan itu. Sebagaimana dipaparkan juga oleh imam Bukhari. Di kitab Soe Bukhari. Dan kan kalau buka. Kitab Soe Bukhari. Di bab al iman kan itu. Itu langsung. Membahas tentang itu. Iman itu. Koulun wa amalun kan itu. Yazidu wa yankus kan itu. Bertambah dan berkurang. Itu akidah kita. Koulun wa amalun yazidu wa yankus kan itu. Iman itu keyakinan. Tidak hanya keyakinan. Iman itu keyakinan kan itu. Kemudian ucapan kan itu. Kemudian amalan. Dan bertambah dan berkurang. Itu akidah kita. Dan emang imam Bukhari menyusun itu. Ditaruh di nomor satu. Nomor dua deh. Setelah badu ul wahi kan itu. Setelah kitab badu ul wahi. Setelah itu kitab iman. Ketika sebelum mencantumkan hadis kan itu. Hadis bunyal islam kan itu. Mencantumkan tentang apa itu iman kan itu. Karena tujuannya imam Bukhari itu pengen membantah murjiah dan khawarij kan itu. Murjiah itu. Murjiah itu menganggap kan itu. Iman itu hanya di hati kan itu. Iman itu hanya di hati. Murjiah kan itu. Sedangkan kalau khawarij iman itu hanya di amalan kan itu. Jadi khawarij itu cuma menilai orang islam itu dari amalan kan itu. Kalau khawarij. Kalau murjiah itu menilai orang ini beriman itu cukup hanya di hati. Itu beriman mengaku beriman kepada Allah mau dia enggak sholat mau dia minum homer mau dia enggak kerudungan. Bagi murjiah enggak masalah. Tidak mempengaruhi iman. Sedangkan kalau khawarij sebaliknya kan itu. Iman itu yang dinilai itu ya dari amalan. Dia enggak memperhatikan apakah di hati ada iman atau tidak. Waktu itu amalan itu sebagai tolo ukurnya kan itu. Itu kalau khawarij. Melakukan kesalahan bagi dia. Karena setiap kesalahan baginya mempengaruhi iman. Bisa menghilangkan keimanan kan itu. Maksudnya amalan maksiat kan itu. Bahkan berbohong. Kalau khawarij itu berbohong pun. Bagi khawarij menganggap berbohong itu bisa menghilangkan keimanan. Itu bahkan ulama. Itu ada dokter. Saya lupa namanya kan itu. Di dalam pembahasan jaruh wa ta'adil kan itu. Ya dokter Abdul Fatah kan itu. Abdul Fatah A'id Bilhoir kan itu. Itu pernah guru saya kan itu. Pembahasan jaruh wa ta'adil kan itu. Dalam masalah jaruh wa ta'adil kan itu. Hadis kan itu. Itu yang paling ketat itu orang khawarij kan itu. Jadi di kalangan umat islam ini. Orang yang paling ketat dalam menjaruh wa ta'adil itu adalah orang khawarij kan itu. Karena di antara uslupnya kaedah dia kan itu. Berdusta aja sudah bohong. Eh berdusta aja. Bohong itu aja kafir kan itu. Dia paling teliti dalam mengambil hadis kan itu. Jadi syaratnya itu ketat sekali. Kewarij itu ketat sekali syaratnya dalam mengambil hadis kan itu. Karena apa? Bohong aja udah kafir kan itu. Tapi kalau ahlus sunnah bohong itu apa? Ahlus sunnah gimana kalau dalam hadis kan itu? Ahlus sunnah kalau dalam hadis bohong itu. Kalau dia tobat dari bohongnya kan itu. Tobatnya diterima kan itu. Tapi perkataannya mardut kan itu. Pertatannya gak diterima kan itu. Itu kaedah jaruh wa ta'adil. Termasuk kaedah asas dalam jaruh wa ta'adil. Dalam hadis tuh. Bukan dalam semua amalan. Kalau orang madhukholi malah dimutlakan semua amalan. Karena bohong sekali. Ojo diambil ilmu nya kan itu. Itu orang-orang yang istilahnya terlalu syadid kan itu. Menerapkan jaruh wa ta'adil. Karena sekarang di era sekarang itu ada orang-orang yang mengaku membawa bendera jaruh wa ta'adil kan itu. Karena apa? Mereka bermudah-mudahan mengaku membawa bendera jaruh wa ta'adil. Akhirnya apa? Kalau ada ustad kan itu. Salah dikit kan itu. Langsung dijarah kan itu. Gak boleh ngambil ilmu darinya kan itu. Padahal gimana sebenarnya? Jaruh wa ta'adil fungsinya itu tadi. Untuk dalam menfilter hadis kan itu. Itu yang benar kan itu. Jaruh wa ta'adil itu bukan untuk menjarah orang-orang ustad-ustad kan itu. Bukan kan itu. Jaruh wa ta'adil yang tepat itu untuk meneliti hadis kan itu. Jadi gini fungsi jaruh wa ta'adil itu gini. Hukumnya kaedahnya gini jaruh wa ta'adil. Kalau orang itu berbohong kan itu. Kemudian dia bertobat. Tidak mengulangi kebohongannya kan itu. Jadi dia mengaku berbohong kan itu. Bertobat kan itu. Tobatnya diterima kan itu. Tetapi apa? Riwayatnya tertolak kan itu. Orangnya tetap kita boleh kan itu. Belajar Al-Quran darinya boleh. Sholat di belakangnya boleh kan itu. Dia jadi imam tetap boleh kan itu. Tetapi ketika dia mau meriwayatkan hadis. Tidak boleh. Mardut kan itu. Karena sudah pernah berbohong dalam periwayatan hadis. Itu jaruh wa ta'adil kan itu. Tapi kalau yang orang sekarang ngaku-ngaku membawa bendera jaruh wa ta'adil. Karena salah sedikit kan itu. Di pengajian ada ustadz salah sedikit di pengajian. Langsung di jaruh wa ta'adil kan itu. Dijarah kan itu. Itu bukan metode ahlus sunnah wal jamaah. Beberapa ulama menganggap jaruh wa ta'adil yang seperti ini. Ini adalah jaruh wa ta'adil yang bid'ah kan itu. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu jaruh wa ta'adilnya bukan seperti ini kan itu. Lanjutnya dinas berikutnya itu. Paragraf yang kedua. Wa hajatul ibad Kebutuhan para hamba Ilaih wa hajatul ibad ilaih faukaukulli hajat Kebutuhan Mati lagi ya. Kebutuhan semua manusia Terhadap Kebutuhan semua umat manusia Wa hajatul ibad Semua manusia Kebutuhan semua umat manusia Terhadap ilmu ini Usludin Faukaukulli hajat Di atas semua kebutuhan Dan keperluan mereka Yang sangat mendesakkan itu Jadi mereka Manusia itu sebenarnya Sangat membutuhkan Sangat mendesak Kebutuhan terhadap ilmu ini itu Sebenarnya kebutuhan yang sangat mendesak Di atas segala kebutuhan yang mendesak Kalau dipahamin Mungkin nasihat seperti itu yang tepat Jadi kita punya kebutuhan Kebutuhan kita bermacam-macam Hajat kita banyak sekali kan itu Ada yang pengen punya mobil baru kan itu Ada yang pengen punya motor baru HP baru Hajat kita banyak kan itu Ada yang pengen nyekolahkan anaknya Ada yang Tapi kan belum sampai mendesakkan itu Itu pun kebutuhan itu Usludin terhadap kebutuhan itu Lebih utama kebutuhan kita terhadap Usludin kan itu Kemudian kebutuhan kita yang mendesakkan itu Kebutuhan yang mendesak Ketika sakit Kalau seandainya tidak diobati Meninggal kan itu Kalau seandainya tidak diobati Semakin parah Itu kan kebutuhan-kebutuhan mendesakkan itu Usludin kan itu Di atas setiap Semua kebutuhan-kebutuhan yang Mendesakkan itu Karena apa? Kunci kan itu Manusia kan itu Ketika masuk surga kan itu Di antara kunci kan itu Manusia Ketika kunci manusia untuk surga Ya apa? Kalimat Tauhid kan itu Mengenal Allah Azza wa Jal Mengenal rubuhi Allah kan itu Ketika di hadis itu ada juga diriwaitkan kan itu Ketika di alam kubur kan itu Ketika ditanyai kan itu Manrobuk kan itu Seperti itu Manrosuluk kan itu Ditanyai kan itu Pertama yang ditanyai Bukan sholat kan itu Tapi Akidah kan itu Kebutuhan manusia Terhadap ilmu usludin Ilmu akidah Di atas segala kebutuhan Dan kebutuhan mendesak Mereka Terhadap ilmu akidah ini Terhadap ilmu usludin Di atas setiap kebutuhan yang Mendesak Kebutuhan apapun yang mendesak Kenapa? Karena Tidak ada kehidupan Tidak ada kehidupan bagi hati Hati mati kan itu La khayata lil kulub Hati akan mati Wala na'ima Wala tumakninah Tidak ada kenikmatan dalam hati kan itu Tidak ada ketenangan dalam hati kan itu Hati mati kan itu Illa bianta'rifah Rabbaha Kecuali Dengan mengenal Allah Rabbaha Tuhan Sang penguasa hati Sang penguasanya Rabbaha Sang penguasa hati Hati tidak akan bisa hidup Kecuali dengan apa? Dengan mengenal Sang penguasanya Sang penguasa hati Orang yang tidak mengenal Allah Azawajal Kan itu Hatinya Keras kan itu Hatinya mati Kan itu Meski dohirnya seneng kan itu Meski dohirnya seneng Meski dohirnya dia Kayaknya seneng kan itu Punya segalanya kan itu Punya rumah Punya kendaraan Punya segalanya Punya mobil kan itu Punya segalanya Punya uang kan itu Tetapi Kalau tidak mengenal Allah Azawajal Kan itu La hayata'lil kulub Kan itu Hati itu sebenarnya mati kan itu La hayata'lil kulub Tentang Hati itu sangat membutuhkan ilmu Usludi Hati itu sangat butuh Ilmu mengenal Allah Illa bi'anta'rifa robaha Wa ma'budaha Kecuali dengan mengenal Sang penguasa hatinya Sang penguasa hati Wa ma'budaha Dan kecuali Kecuali dengan mengenal Yang paling berhak disembahnya Yang paling berhak disembah hati Oleh hati Wa fati roha Dan yang menciptakannya Menciptakan hati Bagaimana caranya mengenal Allah Bagaimana caranya mengenal Penguasa hati Bagaimana cara mengenal Yang paling berhak disembah oleh hati Bagaimana cara mengenal Siapa yang Menciptakan hati Bagaimana caranya Caranya adalah dengan Bi asma'ihi Mengenal Allah Melalui asma-asmanya Nama-namanya Wasifatihi Dan sifat-sifatnya Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Wa af'alihi Dan amalan-amalan Allah Azza wa Jal Ini Imam Apa namanya Ibnu Abil Is al-Hanabi Itu mengajari kita Prinsip dasar Dalam mengenal Allah Azza wa Jal Satu-satunya jalan Untuk mengenal Allah Azza wa Jal Adalah melalui Dengan mentadaburi Atau memahami Nama-nama Allah Azza wa Jal Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan amalan-amalan Allah Azza wa Jal Sedang sekarang Realitas zaman sekarang Orang-orang orientalis Orang-orang kafir Atheis Scientist Itu berusaha Mereka berusaha Mendatangkan Hujah dan bukti-bukti Untuk mematahkan Akidah Ahlus Sunnah Atau Islam Akidah Islam Akidah Sohihah Akidah yang benar Mereka berusaha Menghilangkan bukti Tentang penciptaan Alam semesta Itu orang-orang Scientist Mereka berusaha Menghilangkan Bukti-bukti Tentang Turunnya hujan Dicantumkan Di buku-buku Ipa Mereka berusaha Menghilangkan Penciptaan Manusia Penciptaan Hewan Aristoteles Darwin Manusia dari Kera Itu usaha mereka Berusaha Mematahkan Hujah-hujah kita Dan mereka Berusaha mendatangkan Hujah-hujah mereka Berusaha mereka Sekuat tenaga Melakukan uji coba Bahkan mungkin Menghabiskan Biaya yang Bermilyar-milyar Dan bertrillion-trillion Untuk apa? Mematahkan hujah-hujah Kita Hujah-hujah Akan adanya Allah Azza wa Jalla Hujah-hujah Tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Dan Amalan-amalan Allah Azza wa Jalla Maka Dan Dengan itu semua Allah menjadi Ahabba ilaiha Mimma siwa Allah menjadi Yang paling Dicintainya Dicintai oleh hati Allah menjadi Yang paling Dicintai oleh hati Dari yang selainnya Daripada yang lainnya Dan menjadikan Usaha kerasnya Sa'yuha Kan itu Atau Tawakalnya Kan itu Bergantungnya Kan itu Usahanya Usaha kerasnya Usaha kerasnya Hanya untuk Allah Azza wa Jalla Hanya untuk Sesuatu yang Mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla Duna Tidak seperti Yang Kepada yang lainnya Minsa iri Kholke Yaitu diantara Seluruh Maghubnya Tinggal satu paragraf lagi Kita habiskan Wa minal muhal Dan Mustahil Antastakilla Al-Ukun Mustahil Akal secara Sendiri Atau secara Bebas Atau secara Otodidak Ini Ibn Abilis Bagus kan itu Berusaha Membantah Kan itu Bahwasannya Prinsip Akidah Islam Itu gak ada yang Belajar sendiri Gak ada yang Terus caranya Metodenya Semedi Kan itu Kemudian mimpi Kan itu Gak ada berdalil Dengan mimpi Kan itu Tidur Di kuburan Kan itu Berbulan-bulan Kan itu Terus dapat Mimpi Kan itu Karena ada Nanti kamu Kalau membaca Kan itu Karya-karya Ibn Arobi Salah satu Usul mereka Orang subi Usul orang subi Usul orang subi Itu berdalil Dengan mimpi Kan itu Berdalil Dengan ilham Menurut mereka itu Manusia itu Masih ada yang Seperti Nabi Wali Dapat wahyu Ilham Seperti itu Dan itu Termasuk usul mereka Dan dengan Kalau nanti Baca kitab-kitab Karangan Ibn Arobi Itu ada Termasuk Metode Dalam mengambil Dalil Kan itu Atau Akidah mereka Dengan mimpi Kan itu Atau dengan Cara berfikir Sendiri Cara berfikirnya Kan itu Yang diberi oleh Ilmu laduni Kan itu Pernah dengar Ilmu laduni Kan itu Ya itu Ilmu laduni Jadi dia ngaku Ilmu ini Hanya khusus untuk aku Kamu gak Gak akan Gak dapatkan Ini hanya untuk aku Karena laduni Mil laduni Khusus untuk aku Dari Allah Jadi itu banyak Dari orang-orang Seperti itu Dan itu Mereka Mengambilnya Rujukannya adalah Ibnul Arobi Ibnul Arobi Bukan pakai alif lama Karena ada dua Ada dua Jangan salah Jangan salah Ada yang Ibnul Arobi Ada yang Ibnul Arobi Kalau yang Ibnul Arobi Itu Pensarah Sunan Tirmidhi Itu Ibnul Arobi Kemudian yang Penyusun kitab Tafsir Ayatul Ahkam Itu Ibnul Arobi Ahkamul Quran Ibnul Arobi Tapi kalau yang Menyusun Tadi buku-buku Sufi Itu Ibnul Arobi Makanya banyak Dikritik oleh Ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Karena diantara Usul mereka Salah satu usul mereka Dalam berdalil Itu apa Bolehnya berdalil Dengan Mimpi Apakah ada yang Seperti itu Tapi Antum kan itu Antum pasti pernah Menemui kan itu Di masyarakat Orang-orang yang Sarjana kuburan Sarjana kuburan Itu diantara Usul-usul Orang-orang Orang-orang Sufi Diantaranya seperti itu Berdalil dengan Mimpi Berdalil dengan Menurut mereka Ilham Ilmu laduni Tadi kan itu Kemudian lagi Berdalil dengan apa Diantara yang mereka Terkenal Bekas peninggalan Nabi Kan itu Itu punya mereka Berdalil Mereka mengaku Punya ilmu Punya sanat Kan itu Karena mereka Punya sorban Nabi Punya rambutnya Nabi Kan itu Punya apa lagi Pedangnya Nabi Kan itu Sendalnya Nabi Dan lainnya Kan itu Kamu Kamu Bukan orang yang Mulia Kan itu Kamu ilmu Sebanyak apapun Hafal hati Sebanyak apapun Al-Quran Sebanyak apapun Kalau gak punya Ini Bekas-bekas Peninggalan Nabi Ya biasa aja Kan itu Kita Adalah kelompok Yang mulia Kan itu Karena kita punya Bekas-bekas Peninggalan Nabi Itu termasuk Mereka gunakan Untuk hujah Untuk menguatkan Ilmu mereka Atau Untuk supaya Memuliakan Menurut mereka Yang mereka akui Sebagai ilmu Yang menurut mereka Itu ajaran Islam Kan itu Banyak sekali Kan itu Kemudian Di antara usul mereka Itu diantaranya adalah Berdalil Dengan sanat Atau Nasab Itu banyak kan itu Mengandalkan Nasab kan itu Mereka Menyusun Apa namanya Buku-buku kan itu Nasab kan itu Kemudian Di Mendapatkan Rekomendasi Dari Robitoh tertentu Kan itu Ikatan Atau Lembaga Tertentu Yang Mengeluarkan Tadi Buku nasab Itu tadi Dan mereka Ngaku Kita Keturunan Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Emang boleh Sebenarnya Mengaku Keturunan Nabi Itu boleh Sah-sah saja Tapi yang Tidak boleh Itu kan Melebih-lebihkannya Menjadikannya Sebagai Hujah Kadang itu Sampai Dijadikannya Sebagai Hujah Menganggapnya Ini Kalau yang Pokoknya Dibawa Keturunan Nabi Itu adalah Ajaran yang Benar Prinsip Ahlusunah Waljamaah Disini Ibn Abi Is'al Hanafi Jadi yang Kita kaji Ini memang Tentang Babnya itu Tentang Manhaj Metode Bagaimana Talaki Al-Aqidah Bagaimana Kita mengambil Al-Aqidah Dan itu Termasuk Bab Apa namanya Judul Atau judul Suatu Mata pelajaran Kuliah Kalau salah itu ada Manhaj Talaki Al-Aqidah Bagaimana Cara mengambil Al-Aqidah Dan termasuk Ibn Abi Is'al Hanafi Ini termasuk Ulama yang Bagus sekali Karena di Bukunya Di mukodimahnya Kita dipaparkan Bagaimana Cara Mengambil Al-Aqidah Yang Benarkan Salah satunya Dia membahas Disini Wa minal muhal Antastakilla Al-Ukul Bima'rifati Dhalik Wa'idrokihi Alat tafsir Mustahil Akal Secara Bebas Atau secara Oto didak Mengenal 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 Allah Mengenal Usruddin Wa'idrokihi Dan memahaminya Idrokihi Alat tafsir Secara rinci Itu gak mungkin Artinya apa Prinsipnya Ini dijelaskan Faktadut Rahmatul Aziz Ar-Rahim Maka Konsekuensinya Atau Sesuai Rahmat Allah Al-Aziz Ar-Rahim Sesuai Rahmat Allah Al-Aziz Ar-Rahim Allah Menghendaki Untuk Mengutus Utusan-utusan Rasul-Rasul Dihi Mu'arrifin Rasul-Rasul Yang mengenal Allah Azza wa Jal Rasul-Rasul Yang menyerukan Menyeru kepada Allah Azza wa Jal Jadi ini Prinsip kita Kita bisa Memahami Akhidah Dengan benar Satu-satunya Jalan Melalui Melalui Rasul Setelah Rasul Siapa Setelah Rasul Siapa Nabi Muhammad Kita kan Rasulnya Nabi Muhammad Jelas Ambiya Udah Lewatkan Rasulullah Setelah Rasulullah Siapa Setelah Nabi Muhammad Siapa Siapa Yang paling Berhak Nomor 1 Siapa Seterusnya Sampai Umar Uthman Ali Kemudian 10 sahabat Yang Dan seterusnya Semua sahabat Kalau sahabat Sudah meninggal Yang berhak Kita ambil Siapa Untuk mengambil Agedah Tabi Siapa Coba Tabi Yang paling Masyur Siapa Tadi Menyebutkan Sa'id Sa'id Bin Musayyib Itu Tabi Sahabat Sahabat Tabi 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 Yang paling Masyur Dimana Ulamanya Siapa Sa'id Bin Musayyib Atau Musayyab 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 Itu Sa'id Bin Musayyab Itu Ulamanya Para Tabi Pemimpinnya Para Tabi Itu adalah Ulamanya Ahlu Madinah Sa'id Bin Musayyab Ketika Tabi Sudah Meninggal Semua Siapa Yang Paling Berhak Kita Ambil Untuk Mengambil Akidah Tabi Tabi Siapa Yang Paling Masyur Tabi Banyak Ya Muhammad Bin Sirin Ibn Sirin Betul Diantara Ulama Yang Paling Tegas Dalam Meneliti Ilmu Sanat Dalam Meneliti Sanat Ibn Sirin Tabi Tabi Meninggal Siapa Yang Paling Berhak Kita Ambil Untuk Mengambil Akidah Murid Murid Siapa Yang Paling Masyur Imam Malik Malik Bin Anas Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah Imam Darul Hijrah Imam Madinah Imam Malik Itu Ini Kelebihan Kekhususan Imam Malik Kalau Baca Biografinya Itu Imam Malik Itu Salah Satu Ulama Yang Gak Pernah Mengambil Ilmu Keluar Dari Madinah Gurunya Imam Malik Itu Semua Orang Madinah Jadi Kemekah Cuma Untuk Haji Itu Di antara Kehebatannya Imam Malik Dia Itu Ilmunya Dari Ulama Madinah Atau Terkenalnya Dari Para Tabiin Atau Fukuha As-Sabu'ah Ada yang menyebut Seperti Itu Atau Ada yang menyebut Fukuha Al-Asrah Setelah Imam Malik Zamannya Ulama Ulama Meninggal Semua Siapa Yang Paling Berhak Kita Ambil Imam Shafi'i Imam Ahmad Bin Hembal Dan Seterusnya Kalau Dalam Akidah Setelah Masa Itu Ulama Ulama Yang Menyusun Akidah Yang Paling Masyur Di antalnya Seperti Imam Al-Humaydi Yang paling lama Kemudian Seperti Imam Ad-Darimi Kemudian Imam Ahmad Bin Hembal Masyur Sekali Dalam Mempertahankan Al-Quran Itu adalah Kalam Allah Sangat Masyur Sekali Kisahnya Imam Ahmad Dan Seterusnya Imam Ibn Huzaymah Sebelum Imam Ibn Huzaymah Ada Imam Bukhari Imam Bukhari Di dalam Kitabnya Itu Jelas Sekali Untuk Memukul Orang Khwarij Dan Murciah Kita Beli Iman Langsung Disusun Iman Itu Koulun Amalun Yazidun Wayankus Setelah Itu Diberikan Dalil Dipaparkan Semua Dalil Bahwasannya Amalan Termasuk Dalam Iman Setelah Imam Bukhari Murid-muridnya Imam Bukhari Ibn Huzaymah Punya Kitab Namanya Ibn Huzaymah Punya Kitab At-Tauhid Kitab Dari Itu Kita Kita Paham Nama-nama Nama-nama Yang sering Digunakan Untuk Bidang Akidah Selain Usludin Kemudian Akidah Fik Akbar Yang Masyur Kita Pakai Istilah Namanya Ilmu At-Tauhid Sering Kita Sering Dengar Ilmu At-Tauhid Itu Adalah Ilmu Akidah Dan Seterusnya Setelah Ibn Huzaymah Sampai Sekarang Jadi Gini Bisa Bisa Jendengan Belajar Akidah Sendiri Baca Buku Sendiri Tanpa Melalui Guru Sampai Yang Bersambung Kepada Rasulullah Bisa 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 Tidak Sedih Gak Bisa Jadi Ini Tanamkan Namanya Islam Itu Gak ada Yang Otoh Di Islam Itu Harus Talak Kekan Kita Ajaran Islam Ajaran Islam Yang Benar Taksil Ilmi Memperoleh Ilmu Itu Jalannya Adalah Man Hats Adalah Dengan Talak Kekan Itu Semua Al-Quran Talak Kekan Itu Mengambil Al-Quran Talak Kekan Itu Semua Hadis Mengambilnya Talak Kekan Kalaupun Dengan Perkembangan Zaman Sekarang Online Gak masalah Yang penting Ada Mutabah Mutabah Melalui Rekaman Audio Atau Pembetulan Dari Rekaman Audio Dan Lain Kita Dimaksimalkan Dengan Perkembangan Zaman Ini Jangan Jadikan Perkembangan Zaman Ini Malah Melemahkan Cara Belajar Atau Manhaj Belajar Kita Ada Ulama Namanya Syekh Ahmad Al-Ankori Itu Menyusun Kitab Yang Menguatkan Hujah Bolehnya Meriwayatkan Hadis Melalui Online Syekh Ahmad Al-Ankori Ada Bukunya Dicetak Bugiah Apa Awalnya Itu Bugiah Namanya Bukunya Seterusnya Lupa Judulnya Kitabnya Intinya Kitab itu Membahas Hujah Atau Dalil Bolehnya Talaki Ilmu Kan Hadis Meriwayatkan Hadis Dengan Cara Online Satu Buku Menjelaskan Mempaparkan Hujahnya Bolehnya Meriwayatkan Ilmu Secara Online Lewat Telepon Telepon Atau WA Messenger Telegram Zoom Dan Yang penting Jangan Sampai Mengaku Belajar Akedah Saya Belajar Sendiri Saya Belajar Kitab Tauhid Sendiri Itu Fatal Aib Bagi Seorang Tolib Ilmi Tidak Ada Saya Belum Pernah Mendengar Bahkan Dari Masyaih Itu pun Saya Belum Pernah Mendengar Ada Seh Yang Sehebat Apapun Ngaku Saya Belajar Belajar Saya Belajar Semua Talaki Punya Guru Tapi Kalau Ahlul Ahwa Ini Keberikan Kalau Ahlul Ahwa Mereka Suka Ngaku Saya Bisa Seperti Ini Karena Mimpi Kan Itu Saya Bisa Seperti Ini Karena Saya Lulus Sarjana Kuburan Kan Satu Tahun Di Kuburan Ada 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 Sarjana Goa Kan Itu Ya Adhamdulillah Selanjutnya Nasen Waliman Aja Bahum Mubashirim Bagi Yang Menjawab Da'wah Para Nabi Mereka Akan Mendapat Kabar Gembira Bagi Yang Menentang Menyelisi Mereka Akan Mendapat Peringatan Dan Allah Menjadikan Kunci Da'wah Mereka Dan Menjadikan Intisari Risalah Mereka Intisari Kerosulan Diutusnya Mereka Apa Intisarinya Ma'rifatul Ma'bud Ma'rifatul Ma'bud Mengenal Siapa Yang Paling Berhak Disembahkan Ma'rifatul Ma'bud Itu juga Sebagai istilah Untuk Memahami Usruddin Usruddin Juga Artinya Ma'rifatul Ma'bud Selain Artinya Ma'rifatullah Ma'rifatul Ma'bud Mengenal Yang Paling Berhak Disembah Dan Ada Kitab Khusus Yang Membahas Tentang Ini Uluhiyah Sering Sering Mendengar Istilah Tauhid Uluhiyah Uluhiyah Itu adalah Ubudiyah Atau Ibadah Tauhid Yang Berkaitan Dengan Amal Ibadah Seperti Apa Contohnya Tauhid Yang Berkaitan Dengan Amal Ibadah Contohnya Seperti Apa Seperti Tawaf Kuburan Itu Berkaitan Sekali Dengan Pembahasan Syirik Atau Tauhid Uluhiyah Orang Yang Salah Dalam Tauhid Uluhiyah Akhirnya Tawaf Di Kuburan Tabarru Dengan Kuburan Tawasul Dengan Mayit Meminta Syafaat Kepada Nabi Datang Ke Madinah Masjid Nabawi Madad Ya Rasulullah Madad Ya Rasulullah Tolong Ya Rasulullah Tolong Saya Rasulullah Minta Syafaat Kepada Nabi Atau Tawasul Dengan Zat Atau Mayit Nabi Sallallahu Assalam Itu Pembahasan Tauhid Uluhiyah Ma'rif Fatul Ma'bud Mengenal Siapa Yang Paling Berhak Disembah Akhirnya Siapa Dalam Berdoa Yang Paling Berhak Dimintai Siapa Allah Azza Wajall Itu Bapu Budiya Kalau Yang Enggak Paham Menyimpang Minta Kekuburan Bahkan Yang Nyerepet Sedikit Sedikit Ada Bintah Mengusapkan Ka'bah Jadi Ngalap Berkah Ke Dinding Ka'bah Yang Bintah Maksudnya Bintah Tapi Tidak Apa Namanya Kalau Dia Selama Selama Jadi gini Kalau Selama Dia Meyakini Meyakini Keberkahan Itu Dari Allah Azza Wajal Dan Dia Meyakini Amalan Mengusap Ini Adalah Ajaran Kiai Menurutnya Ini Ajaran Islam Itu Maksudnya Bintah Amaliyah Bintah Amaliyah Itu Tidak Membatalkan Islam Tidak Membatalkan Amalan Haji Tapi Kalau Dia Meyakini Dinding Itu Ada Keberkahan Khusus Ada Keberkahan Tersendiri Ada Kekuatan Ada Kekuatan Majis Baru Itu Yang Membatalkan Haji Bahkan Inti Da'wah Rasul Tadi Apa Ma'rifatul Ma'bud Subhanah Maha suci Allah Mengenal Siapa Yang paling Berat Disembah Mengenal Yang Maha suci Mengenal Yang Maha suci Gimana Caranya Melalui Nama-namanya Sifat-sifatnya Amalan-amalannya Kemudian Yang terakhir Iza'alah Hadihil Ma'rifah Tubakna Matalibur Risalah Kuliha Min awaliha Ila akhiriha Oleh karena itu Kan itu Di atas Ilmu inilah Di atas Keyakinan inilah Di atas Ma'rifatul Ma'bud Di atas Ilmu Usuluddin Itu dibangun Semua Tujuan Tujuan Risalah Semua Tujuan Tujuan Syariat Kan itu Semuanya Dari awalnya Hingga Akhirnya Solat Tujuannya Intinya Adalah Ma'rifatul Ma'bud Kan itu Jenengan Puasa Tujuan Puasa Itu apa Jenengan Lakukan Tujuannya Adalah Intinya Untuk Mengenal Semakin Dekat Kepada Allah Dan seterusnya Soal Soal Saya bahas Secara ringkas Ini jam 2.10 Soal Soal Siapakah Ibnu Abil Is Al-Hanafi Ibnu Abil Is Al-Hanafi Secara ringkas Itu muridnya Ibnu Temiyah Saya ringkas Ibnu Abil Is Al-Hanafi Itu muridnya Ibnu Temiyah Sifat Atau karakter Ibnu Abil Is Al-Hanafi Yang paling terkenal Dalam terjemahnya Biografinya Itu apa Dia itu Salah satu Ulama Yang paling keras Dalam masalah Tawasul Dengan zat Nabi Cara Ibnu Abil Is Al-Hanafi Itu kayak Muhammadiyah Muhtahlilan Jadi di zaman Ibnu Abil Is Al-Hanafi Ibnu Abil Is Ulama-ulama Itu pada Tawasulan Ulama-ulama Itu pada Minta syafaat Kepada Nabi Ibnu Abil Is Gak mau sendiri Dan disidang Rame-rame Oleh ulama-ulama Termasuk ada Ibnu Muflih Kalau gak salah Ada Ibnu Mulakin Ada ulama-ulama Di zaman seperti itu As-Subuki Kalau salah ada ulama-ulama Seperti itu Kalau gak salah Lupa saya Tapi intinya Dia itu Ulama-ulama Di masa itu Tawasulan Kepada zat Nabi Meminta syafaat Kepada Nabi Dan dia Gak mau sendiri Dan dia keras Sampai dipenjarakan Itu salah satu Biografi Ibnu Abil Is Yang sangat terkenal Kemudian Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu Dia punya Keahlian Mengungkap Syubahat Yang dilakukan Ulama-ulama Dalam Permasalahan Akidah Itu ciri khas Ibnu Abil Is Al-Hanafi Makanya dia Ketika itu Kisahnya itu Jadi ada Apa namanya Istilahnya apa ya Syair Ada syair Syair yang dibuat oleh Ulama Ada ulama Membuat syair Membuat pujian-pujian Kepada Nabi Seperti zaman sekarang Ada Seperti itu Ada yang menamai Solawatan Seperti zaman sekarang Jadi Ibnu Abil Is Seperti gambaran Sialita zaman sekarang Ada ulama Bikin Syair Selawatan Untuk pujian-pujian Nabi Diteliti sama dia Dia ungkapkan Kesalahan-kesalahannya Tapi ulama-ulama Do ngamuk Ya persis Seperti zaman sekarang Ulama-ulama Do ngamuk Gak suka sama Ibnu Abil Is Al-Hanafi Akhirnya dipenjara Ulama-ulama Semua sepakat Memenjarakan Ibnu Abil Is Al-Hanafi Karena apa tuduhannya Karena Ibnu Abil Is Al-Hanafi Gak mau Solawah Eh kok gak Solawatan Di zaman sekarang Kan itu Jadi hampir sama Gak mau Tawasulan Kepada Nabi Kan itu Zaman sekarang kan Alasannya kan Kita disalah-salahkan Karena dianggap Tidak mau Solawatan Kepada Nabi Bagaimana Kedudukan Syarah Akidah Tohawiyah Syarah Akidah Tohawiyah itu Ditahkik Syial Bani Itu salah satu Kedudukannya Mulia Ditahkik Syih Al-Bani Ditahkik Syih Syuaib Al-Arnaud Kemudian Ditahdib Ini saya bawa kitabnya Tahdib Ditahdib itu dipilih Mana yang paling Sokhih Mana yang paling Bagus Bermanfaat 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 oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Ini yang paling terakhir Ulama Yang istilahnya Menyibungkan diri Untuk berkhidmah Ke Syarah Ibnu Abilis Al-Hanabi Setahu saya Kemudian Kalau Syarah-syarah Banyak sekali Ada Syekh Soleh Hauzan Menyarah Ini Apa namanya Ibnu Abilis Al-Hanabi Dan banyak sekali Ulama-ulama Yang mensyarah Ibnu Syarah Ini Dan ini Muqoror Di jamiah Islam Jamiah Islamiyah Madinah Menawarohkan Muqoror Tetapkan Tapi kelasnya Untuk S3 Kalau tidak salah Kelasnya Untuk S3 Kalau tidak salah Percepatan Dan Akidah Tuhawiyah Sendiri itu Termasuk Muqoror Yang dipakai Untuk periwayatan Ijasa Sering kan itu Jadi kalau Periwayatan Ijasa Saya termasuk Ngambil Sanat dari Syekh Wahid Abdussalam Bali Dalam ini Kitab Akidah Tuhawiyah Jadi saya punya Sanatnya Sampai kepada Imam At-Tuhawi Itu Ambil dari Syekh Wahid Abdussalam Bali Syekh Wahid itu Syekh Mesir Kan itu Cuma syekh Dia Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak cuma Syekh Wahid Ada yang lain Ulama-ulama Yang lain juga Gak apa-apa Jenengan Mengatakan Saya punya Sanat bersambung Kepada Imam Tuhawi Gak apa-apa Secara Ya saya Ijazahkan Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Ijazah Sama Kan itu Tapi bukan Ijazah Diroyahkan Ijazah Sama itu Jenengan Cuma tahu Buku ini sampai kepada Imam At-Tohawi Sesuai teksnya kan itu Karena sudah ditahkik ulama-ulama Tapi untuk penguasaannya Saya tidak memberikan ijazah Karena itu butuh Karena itu diroyah Butuh ujian Jadi ijazah secara ini Sama Ijazah sama saja Ini ada lagi kan itu Tentang kedudukan Akidah Tohawiyah Tentang kedudukan Akidah Tohawiyah itu sering dikritik Akidah Tohawiyah itu sering dikritik Membawa pemahaman irja Contohnya dalam bab Bahwasannya iman itu adalah tasdib biljanan Atau tasdib bilkolab Iman itu adalah Keyakinan di dalam hati Beberapa ulama Menganggap Akidah Tohawiyah itu Membawa pengaruh Akidah Irja Tapi kan itu Syarah Ibn Abil Is al-Hanafi Sebaliknya kan itu Syarah ini Kenapa ditekuni oleh ulama-ulama Karena syarah Ibn Abil Is itu apa Syarah yang paling bagus untuk Menyingkap kan itu Kesalahan-kesalahan Yang ada di dalam kitab Akidah Tohawiyah Kenapa ditekankan untuk dikaji Karena Akidah Tohawiyah itu Banyak dikaji di seluruh dunia Bahkan dipakai pegangan utama Untuk orang-orang asyairah kan itu Banyak dipakai pegangan oleh orang Apa namanya Dipondok-pondok juga kan itu Akidah Tohawiyah Nah kita itu intinya Ibn Abil Is itu adalah salah satu ulama Manhajnya sesuai alusuna wa jamaah Dia berusaha meluruskan kan itu Bagaimana cara memahami Akidah Yang benar kan itu Dan itu bagus sekali Makanya kalau orang-orang Apa namanya Ya ulama-ulama Beberapa ulama Seperti asyairah itu Sering mengkritikkan itu Ada namanya Inisialnya Fodah kan itu Kayak ulama Akidah dalam asyairah Ulama-orang asyairah Yang terkenal Di Suriah Akhirnya namanya itu Fodah-fodah kan itu Itu sering mengkritik Orang-orang Yang suka mengkaji Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi Dia menuduh Syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi itu Syarah yang tidak Mu'tamat Atau syarah Ibn Abil Is itu Dianggap syarah yang Menyimpang Tidak sesuai dengan Maksud Akidah Tohawiyah Tentang Irja Al-Fukoha Jadi Akidah Tohawiyah itu Dianggap menyebarkan Pemahaman Irja Al-Fukoha Irja Al-Fukoha itu tadi Yang kita bahas tadi Irja Al-Fukoha itu Menganggap iman itu Hanya di hati Cukup di hati Sedangkan amalan itu Adalah penyempurna Iman Kan itu Tapi kalau Murjiah asli Bedanya ini Murjiah asli Itu apa? Iman itu cukup di hati Dan amalan itu Bukan iman Dan bukan penyempurna iman Tau bedanya kan? Jadi gini Ulama Ahlus Sunnah itu Masih mentoleransi Ulama yang Irja Al-Fukoha Masih mentoleransi ini Karena apa? Dia masih mencantumkan Amalan sebagai penyempurna Iman Jadi menurut ini Disini pembahasan ini Konteks pembahasan ini Irja Al-Fukoha itu Masih meyakini Kan itu Kalau amalan-amalan maksiat Amalan-amalan kekufuran Itu membahayakan iman Tapi tidak bisa memutlakan Menghilangkan iman Secara Keseluruhan Kan itu Makanya masih ada Kemiripan Agak Sama mirip Dengan Ahlus Sunnah Agak mirip Cuma Dia mentafsilkan itu Soal yang keempat Dan soal yang kelima Saya buat tugas Eh 3, 4, 5 ya 3, 4, 5 Kan itu Ya tugas kan itu Tidak apa-apa Soal 3, 4, 5 Buat tugas kan itu Nanti tulis di kertas kan itu Oh semampunya Yang gak bisa yaudah Gak usah dikerjakan Semampunya Nanti dikumpulkan Untuk mutabah kan itu Mutabah Penyemangat buat saya juga kan itu Subhanakallahumma Wabiham tika asyadu Alla ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ini gak masalah Soal ini Ini kayak Kayak anak kuliah Jadi gak masalah kan itu Soal ini emang kayak Kayak orang kuliah Jadi gak masalah Karena gak ada ABCD nya kan itu Gak ada Gak ada jawaban Pembantunya kan itu Jadi boleh Kalian boleh Kerjasama Buka internet Pakai maktabah Mohon pakai kitab apapun Pakai marocik Sebanyak-banyak Silahkan Jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh